Happy weekend, Momis! Di hari yang ceria ini, aku mau masak masakan yang lezat yang bisa bikin weekend makin happy. Ada ayam kuah bumbu rujak, udang galas sambal pete, sampai stik singkong yang pastinya it's so easy. Momis, sekarang aku mau bikin olahan ayam tuh. Ini di tangan aku udah ada ayam satu ekor, aku mau bikin ayam bumbu rujak tapi versi kuahnya. Yaudah yuk, langsung kita buat. Let's start cooking. Jadi kalau kita mau bikin bekakak ayam, apa itu bekakak? Bekakak itu adalah ayam utuh satu ekor yang dibelah bagian punggung ataupun dadanya. Nah, aku gak suka bagian si ekornya ini, aku buang dulu. Udah gini, dan aku mau bekakak di bagian dadanya. Karena biar jauh lebih cepat meresap. Nah, kayak gini. Potong. Nah, kerak. Tuh, udah simple. Udah begini, dan ini adalah proses pembekakak. Tuh, begini, sampai bunyi. Dengar ya. Kerak. Nah, misalnya dirasain ya. Kerak. Jadi antara joinnya itu, antara persendiannya dia harus dipatahin momis. Tuh, jadilah seperti ini. Cakep banget kan? Udah jadi ayam bekakaknya. Sekarang aku mau sedikit marinasi dulu pakai garam. Nah, kayak gini momis. Tuh. Nah, ayamnya ready. Sekarang aku mau siapin bumbunya. Untuk bumbu ayam rujak itu ya, aku pakai bumbu kuning di sini. Ini udah ada bawang putih, bawang merah, sama ada sedikit kunyit. Ini aku masukin bumbunya. Sama ini nih. Kalau bumbu rujak, cabainya juga harus banyak momis. Biar makin mantep. Ini aku tumis dulu. Sambil ini aku tambahin aromatiknya. Aku tambahin. Ada daun salam. Nice. Ini aku tambahin asam kandis di awal. Gula merah. Santan. Nah, momis ini aku tambahin terasi. Ini terasinya udah dibakar terus dilancurin gini ya. Sama ada ketumbar. Ini juga ketumbarnya jangan pelit-pelit. Kasih yang banyak aja. Tuh. Aduh, lihat dong. Ini baru bumbunya ya udah mendok banget. Pokoknya momis dari visualnya bisa lihat kan. Kalau ini tuh mantep banget. Nah, udah gini nih. Aku mau tambahin ayamnya. Nah, begini. Terus kasih air. Karena ini berkuah. Jadi aku mau dia agak sedikit banjir. Sama, jangan lupa kasih seasoning. Ini aku tambahin kaldu jamur. Dua sendok teh. Gula. Sedikit aja gula putihnya. Tadi udah ada gula merah. Satu sendok teh. Garam. Setengah sendok teh. Sama lada. Biar makin pedes. Kita siram-siram. Dah, momis. Ini kita biarin aja. Nanti ini ayam tuh, momis. Bakal dia agak mengkerut sedikit itu is okay. Kalau momis mau utuh dia agak lebar. Bisa ditusuk pakai tusuk sate. Nah, dah. Ini aku dimindul ya sampe mateng. Ah, momis. Aduh ini harum banget. Lihat nih ya. Lihat momis, momis. Lihat dong. Oh my god. Ini bumbunya super medok. Pedes, manis, gurih. Biar makin megelegar momis. Aku tambahin cabai rawit utuh. Sama ada daun bawang yang gede-gede gini. Nah, cakep banget ya. Ini kalau daun bawang gini jangan kelamaan dimasak. Karena aku pengen dia masih hijau. Cakep gitu warnanya loh. Hmm. Aduh. Ini kuah-kuah yang begini. Ini kuah-kuah yang nyemak gini. Kalau udah ketemu nasi hangat rasanya. Wow. The best momis. Aduh. Ya Allah sedapnya momis. Udah momis kalau udah begini. Waktunya kita plating. Ini dia momis. Ayam kuah rujak endolnya gak bisa nolak. It's so easy. Hmm. Momis aku mau cobain. Aduh. Oh my god. Hmm. Lihat tuh momis. Aduh mantep banget. Sambil dikasih kuah-kuahnya nih. Uh momis. Ya Allah sedapnya. Aduh momis. Bumbu rujaknya ini bener-bener meresap sampai ke tulang-tulang ayamnya loh. Gak salah kalau dedis auto makin sayang sama momis kalau masak ayam bumbu rujak ini di rumah. Langsung aja yuk kita ajak besti yang lain buat ikut cobain kuah bumbu rujak yang bikin lidah auto bergejolak. Wow momis. Wah sekarang aku ditemenin sama kakak-kakak ini nih. Eh paduannya pedes. Suka. Suka pedes. Pas banget aku udah bikinin ayam bumbu rujak cuma pada sekuahnya. Tuh liat dong bumbunya medok cabenya mantep banget sini 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 sini. Udah langsung dimakan ya. Langsung cobain. Cabenya banyak banget. Yes. Dia mantep kita makan ya. Jadi langsung di wok kita makan. Dengokan. Hmm. Kuahnya seger ya. Kurang banget. Kedes. Bumbunya bersap. Umumnya benar-benar meresap banget ya. Kayak asin, pedes, gurih. Enak banget ini. Masak-masak, it's so easy! Masak-masak, it's so easy! Masak-masak, it's so easy!